Masih dalam seputar Mas Barling Cakep kali ini. Pemirsa Universitas Muhammadiyah Purwakerto Banyumas menjadi tuan rumah muktamar ke-22 Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM. Hal ini menjadi sejarah muktamar IPM online pertama di UMP Purwakerto. Universitas Muhammadiyah Purwakerto Banyumas menjadi tuan rumah muktamar ke-22 Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM. Hal ini menjadi sejarah muktamar IPM online pertama di UMP Purwakerto. Muktamar yang diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia ini diselenggarakan secara daring. Ketua Umum PPIPM, Hafiz, menyampaikan muktamar dilakukan secara daring mengingat kondisi pandemi COVID yang belum meredak. Tema muktamar IPM yang ke-22 ini adalah New The Limit Refrain The Future. Dengan maksud bahwa IPM ingin memberikan jawaban atas keresahan-keresahan pada permasalahan yang ada dan kemudahan bagaimana IPM menyusun strategi dakwah pelajar yang kreatif sebagai pengejawat tahan dari misi Islam berkemajuan. Serta menyusun isu-isu strategis pergerakan sebagai organisasi pelajar bertaraf global. Rektor UMP, Dr. Joglus Rosso, optimis muktamar IPM di UMP terselenggara dengan baik. Optimis penuh persyarikatan semangat membawa pesan untuk memajukan persyarikatan mencerahkan bangsa serta membangun kemajuan untuk peradaban bangsa. Untuk muktamar IPM ke-22, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, beserta secara keseluruhan sampai seribu lebih di UMP hadir sesuai dengan protokol COVID jumlahnya sekitar seratusan yang ada di sini. Ini sejarah baru akan dikenang bahwa UMP betul-betul menjadi rumah kader. Perlu kami sampaikan dari UMP ini mudah-mudahan nanti lahir pimpinan-pimpinan baru di Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang berdasarkan pengalaman masa depan mereka itu nanti adalah pimpinan-pimpinan di Persyarikatan Muhammadiyah memegang posisi penting di bangsa ini. Contohnya adalah Pak Busro Mukodas, Pak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan tokoh-tokoh lain bangsa ini terlahir dari rahim IPM. Kami sangat berbahagia bisa melayani mereka, teman-teman sekalian untuk bisa beri IPM di sini.